Saya ulang ya statementnya bu, ini indah sekali. Ini sebetulnya saya dapet statement ini dari almarhum K.H.J. Zainuddin MZ. Menurut saya ini kalimat singkat, padat, tapi begitu dalam maknanya. Kalimatnya begini ayah bunda, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, tetap maksa ya. Bukan itu kalimatnya. Kalau dikasih itu belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih, pasti karena sayang. Saya mau nanya Bapak Ibu, Anda pernah gak ngasih anak justru karena sayang? Pernah? Yes, Pak. Kalau semua Anda kasih sebagai orang tua, itu tanda Anda gak sayang. Anak minta gadget padahal masih kecil. Anak minta motor padahal masih kecil. Minta ini, Anda kasih, Anda kasih. Itu gak sayang namanya. Jadi, Bapak Ibu, kenapa orang yang punya aturan keyakinan ini akan damai, mantep hatinya? Karena apapun kejadian yang menimpa hidupnya, akan dia jadikan sebab semoga ya Allah dengan itu, engkau semakin sayang sama hamba. Sama hamba. Apapun itu ya Allah, mangga. Sehat, sakit, kaya, miskin, dipuji, dicaci, dideketin, dijauhin. diterima atau ditolak, mendapatkan atau kehilangan, mangga ya Allah. Yang penting satu aja. Asal dengan ini, engkau semakin sayang sama hamba. Kalau engkau ridho ya Rabb, maka hamba pun ridho. Sebagaimana doanya Nabi? Fa'illam takun alaiya ghodobun falau bali. Lakal utbah hatta tardo. Asal engkau ridho ya Rabb, hamba pun ridho. Allah enggak mungkin zolim Bapak Ibu. Jadi atas apa yang sudah terjadi, orang yang beriman punya keyakinan, ini pasti yang terbaik dari Allah. Apa yang Allah tetapkan itu pasti jauh lebih indah, dan jauh lebih baik, daripada apapun yang kita inginkan. Aagim sering ingetin kita, sebagai orang beriman kita harus siap, menerima apa yang cocok dan apa yang enggak cocok. Ada masanya dalam hidup kita, yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita kepengen A, Allah kasih A. Aman tuh. Tapi ada masanya kita kepengen A, Allah kasih B. Kenapa? Karena menurut ilmunya Allah, B itu yang lebih baik, dan lebih kita butuhkan. Kaidahnya dalam Quran, Wa'asa'an takrohu syai'an, wa huwa khairul lakum, wa'asa'an tuhibbu syai'an, wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu condong, apa yang kamu suka itu enggak baik, sebaliknya, apa yang kamu enggak suka justru itu malah baik. Wallahu ya'lamu wa'antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kamu enggak tahu. Jadi jangan sok, tahu. Dan Allah punya banyak cara, Bapak Ibu mengabulkan doa-doa kita. Makanya kata para ulama, jangan pernah putus asa, saat kita merasa kita udah berdoa, tapi kok belum nampak wujud pengabulannya. Karena Allah yang paling tahu, kapan waktu yang paling baik, dan bentuk yang paling tepat. kadang-kadang cara pengabulan doa dari Allah yang pertama, sesuai dengan apa yang kita minta, kita minta A, Allah kasih A. Pernah ngalamin? Pasti pernah. Saya berdoa waktu anak pertama, Ya Allah pengen punya anak laki-laki, dikasih, dikabulin anak laki-laki. Anak kedua, Ya Allah pengen punya anak perempuan, dikasih anak perempuan. Yang ketiga, perempuan lagi, Ya Allah dikasih. Kadang-kadang kita minta A, dikasih A. Itu cara pertama, Allah mengabulkan doa kita. Tapi ada cara kedua, diganti. Kita minta A, Allah kasih B. Kenapa? Karena Allah tahu, B ini lebih baik dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang mata kita ke A terus. Mana A ya Allah? A. Allahu yaklamu wa antum la ta'lamun. Bahkan dalam beberapa keterangan dari Nabi, Bapak Ibu, terkadang bentuk konversi pengabulan doa seorang hamba itu, dihindarkan darinya musibah. Kita doa minta A, kasat mata seakan-akan A itu gak dikabulin sama Allah. Tapi Allah konversi. Allah hindarkan kita dari bala. Allah jaga kita dari sesuatu yang membahayakan. Jadi orang itu kalau sudah bulat, yakin kepada Allah, setiap doa yang dia panjatkan, dia bungkus dengan keberserahan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi semuanya enak, gak ada yang gak enak. Atas apa yang sudah terjadi, dan dia gak banyak cemas atas apa yang di depan, karena dia sudah titipkan kepada Rabzat yang menggenggam segala urusan. Satu itu. La ahadun arhamu bi mirrabbi. Yakin gak ada yang lebih mencintai kita melebihi Allah. Keyakinan itu akan membuat kita mantap ngejalanin setiap episode kehidupan. Dua sekarang. Yuk ikuti saya lagi. La ahadun. A'lamu. Bi hammi. Aktharu. Mirrabbi. Apa artinya? Tidak ada satupun yang lebih tahu segala lintasan hati kita melebihi Allah. Orang yang punya mental begini Bapak Ibu, dikit-dikit itu akan ngadu sama Allah. Jadi kalau mental yang pertama membuat kita mudah menerima, mudah menerima, karena dia yakin yang terjadi pasti yang terbaik dari Allah, mental yang kedua akan membuat seseorang itu mudah, dikit-dikit itu ngadu. Dialah Allah sebaik-baik tempat curhat ayah bunda sekalian. Wa huwa sami'ul alim. Dia adalah zat yang selalu mau dengerin kita dan yang paling ngertiin kita. Kita sering curhat sama orang. Cerita sama kanan, kiri, depan, belakang. Tapi terkadang kita lupa. Kita punya Allah yang maha tahu segala isi hati kita. Dialah sebaik-baik tempat untuk mengadu. Bahkan Rasulullah itu ngajarin Bapak Ibu, dalam urusan sekecil apapun, bahkan dalam sebuah hadis, dalam urusan sandal yang putus saja, mengadulah kepada Allah. Coba saya mau nanya nih Bapak Ibu, jujur ya, jujur. Pernah enggak Anda sandal putus, terus angkat tangan. Ya Allah, sandalku putus ya Allah. Berapa bu, Pak? Rasulullah ngajarin kita bahkan untuk urusan sandal yang putus saja, bilang ke Allah. Apalagi untuk urusan yang lebih besar. Garam di dapur. Angkat tangan ya Allah. Kata para ulama, mengadu kepada Allah itu adalah obat, bagi jiwa yang hampa, fikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Ketika segala urusan kita kembalikan kepada Allah bu, kita akan nyaman dalam hidup. Kita sadar bu, kita ini lemah, enggak punya kekuatan kecuali apa yang Allah titipkan. Kita ini bodoh, enggak tahu apapun kecuali apa yang Allah beritahu. Dan kita ini fakir, enggak punya apa-apa kecuali yang Allah berikan. Kesadaran sebagai seorang hamba itu akan membuat jiwa kita itu penuh. Sekecil apapun nikmat yang Allah kasih itu akan bisa kita hargai dengan sepenuh syukur. Kalaupun kita sedang merasa sulit, maka jaminan dari Allah dalam Quran, setiap satu kesulitan itu pasti bareng dengan minimal dua kemudahan. Dan itu kaedah kehidupan. Itu pasti Bapak Ibu, enggak pakai insya Allah. Demi Allah, enggak pakai insya Allah. Setiap satu kesulitan, itu minimal Allah iringi dengan dua kemudahan. Anda semua sudah hafal ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al, kata para ulama ketika menyebutkan kesulitan, Allah menggunakan kata aliflam, al-usri. Kalau dalam kaedah bahasa Arab Quran itu, ketika satu kata ada aliflamnya itu berarti ma'rifah. Sesuatu yang definitif. Tapi ketika menyebutkan kata yusra, tidak menggunakan aliflam. Bukan al-usra, tapi yusra. Itu artinya nakiroh. Sesuatu yang indefinitif, yang kemungkinan dan potensinya jauh lebih banyak. Apa kesimpulannya? Dalam ayat tadi, Quran Surat Al-Nsyurah 5 dan 6, kesulitan di ayat yang kelima itu sama dengan kesulitan di ayat yang ke-6. Tapi kemudahan di ayat yang kelima tidak sama dengan kemudahan di ayat yang ke-6. Jadi setiap satu kesulitan beriringan dengan minimal dua kemudahan. Kalau kita ngerasa hidup kita penuh dengan kesulitan, A, B, C, D, ada 50 kesulitan. Itu berarti Bapak Ibu, beriringan dengan itu, ada berapa kemudahan? Minimal ada 100 kemudahan. Kadang-kadang mata kita aja yang gak lihat.